Oke, kita mau pohon juga ke berita selanjutnya gimana, Rik? Boleh, tapi ini masih tentang wisata ya, tapi wisatanya wisata sejarah. Nah, buat anda pecinta sejarah tanah air, Museum Sejarah Jakarta kini sudah membuka kamar peninggalan pangeran di Ponegoro. Ini pasti pada penasaran. Nah, kamar ini jadi saksis sejarah saat di Ponegoro ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Iya, dan kamar ini pun menambah ya koleksi sejarah yang ada di Museum Fatahila. Nah, pada penasaran seperti apa di dalamnya, langsung aja kita lihat. Inilah kamar di Ponegoro, yang baru diresmikan oleh Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Museum Fatahila di Kota Tua Jakarta Barat. Jadi setelah penangkapan pada 28 Maret tahun 1830, pangeran di Ponegoro ini dibawa dari Magelang ke Balai Kota Jakarta. Dan di sini, pangeran di Ponegoro ditahan selama 26 hari menunggu keputusan pemerintah Hindia Belanda terkait nasibnya sebagai tahanan politik. Di sudut ruangan terletak tempat tidur yang dulu digunakan sang pahlawan perintis kemerdekaan tanah air. Di ruangan ini juga terdapat bangku dan meja antik berisikan replika benda milik pangeran di Ponegoro. Jadi replika yang ada di kamar di Ponegoro ini, 95% ini persis seperti aslinya. Dan di sini ada dua surat yang ditulis oleh pangeran di Ponegoro. Satu yang ditahan di sini, satu untuk kibundanya dan kemudian satu lagi ini dituliskan untuk putra sulungnya. Dan di sini juga ada tempat sirih yang memang kebiasaan pangeran di Ponegoro ini adalah mengunyah sirih dan juga meminum jamu. Untuk mengenang kebesaran sang pahlawan, di sini dipajang pula lukisan pangeran di Ponegoro. Karya Adrianus Johannes Janbik, seorang seniman yang bertugas mengawasi pangeran selama di Batavia. Kamar tempat pangeran di Ponegoro ditahan ini pertama kali teridentifikasi melalui data dari R.C. Paris, Hindia Belanda, Frederic de Han. Berdasarkan sejarah, kamar ini digunakan sebelum di Ponegoro diasingkan ke Sulawesi. Ini adalah kamar yang kita hampir 95% yakin adalah areal waktu diponegoro ditahan di start house. Start house adalah pusat dari kepemerintahan kota pada waktu itu. Ini adalah areal dari start house yang ditujukan kepada semua dinas kepenjaraan. Kamar di Ponegoro ini berada tepat di atas bekas penjara wanita yang pernah jadi lokasi penahanan pahlawan Aceh, Cudnyadin. Dibukanya kamar di Ponegoro di Museum Sejarah Jakarta menambah jumlah khasanah yang berkaitan dengan diponegoro di Nusantara. Tiga kamar di Ponegoro lainnya juga bisa kita temui di Magelang, Tegal Rejo, dan Benteng Rotterdam, Makassar. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Indonesia khususnya di Jakarta untuk mendatangi tempat ini untuk lebih banyak mengetahui tentang perjuangan Pangeran di Ponegoro yang kita tahu merupakan salah satu hulu terpenting yang muaranya adalah kemerdekaan Indonesia. Peresmian kamar di Ponegoro ini juga digelar dalam rangkaian ulang tahun Museum Sejarah ke-45 dan pembukaan pameran 400 tahun pertemuan budaya timur dan barat. Syarifah Rahma, Nugrohantara Harjo melaporkan untuk NET.